Intro Pemirsa MTB Jatong, tempat di belakang saya, merupakan tribun timur dari Stadion Media Manggala Geriga, gedung-gedung di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bisa pemirsa lihat, bangunan tribun di belakang saya mangkrak dan terpekalai. Kabarnya akibat adanya dugaan permasalahan yang rumit. Nah, kita akan menggali lebih dalam bagaimana dan mengapa tribun berkesan mangkrak seperti ini. Saksikan terus penelusuran kami. Sudah dicairkan untuk uang buka sebesar 500 jutaan, proyek tribun Stadion Widya Manggala Geriga, gedung-gedung di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mangkrak. Proyek yang digarap oleh kontraktor CV Sapanambulia tersebut, selain mangkrak, diduga menyimpan banyak permasalahan. Proyek pembangunan tribun Stadion Widya Manggala Geriga, gedung-gedung di dimenangkan oleh CV Sapanambulia Rp1,7 miliar, kini terbengkalai dan mangkrak. Proyek yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2019, melalui pelaksanaan anggaran belanja model kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau DINPORAPAR, menjadi presiden buruk di akhir kepemerintahan Bupati Pekalongan, Asip Holbi. Sesuai dokumen, proyek ini digarap CV Sapanambulia dengan nomor kontrak 06-SPK-7-2019 tertanggal 11 Juli 2019. Putus kontrak karena pihak kontraktor tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam perencanaan. Pemutusan kontrak ini berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen atau PPKOM nomor 21 garis miring PP-7 garis miring 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang penghentian pekerjaan serta Surat Nomor 22 garis miring PP-7 garis miring 2019 tertanggal 10 Desember 2019 tentang pemutusan kontrak. Mustafa Amin selaku aktivis dari Pegiat Kontrol Pemerintahan yang juga Masyarakat Kedunguni menyayangkan adanya proyek bernilai miliaran yang diberikan pada kontraktor yang tidak berkompeten. Dan ini jelas merugikan keuangan negara. Diharapkan ada tindakan serius jika memang ada unsur kesengajaan harus ditindak tegas agar ke depan tidak ada lagi pekerjaan proyek yang mangkrak. Mustafa mengkhawatirkan, dengan proyek yang diduga dianggap asal-asalan tersebut, bangunan tribun ini akan roboh jika tidak diambil sikap tegas dari pemerintah. Kalau tahu ada tenaga kerja yang tidak dibayar mengandung ke saya, kemudian saya turun ke sini, saya turun ke sini, kemudian saya nemui kontraktornya, rekanannya. Rekanannya cerita begini, saya itu serba sulit mas. Saya ini dapat proyek ini dari Oknum. Kemudian kan saya harus memenuhi sepek kan dia bisa. Kemudian saya rekayasa-rekayasa, akhirnya seperti ini. Mengkraknya itu berarti karena apa pak awalnya? Karena pembangunan tidak sepek. Nah contoh besi-besi itu, besi 13, dikasih 8, dikasih 10, dan diopos itu. Akhirnya kalau paling kata sekarang ada ketaran itu. Buat berdiri ada ketaran. Akhirnya, menurut informasi dari Dinas Pariwisata, di total loss. Total loss jadi proyek ini tidak diperuskan, kemudian nanti dibungkar. Ya kecewa lah, kecewa. Aturan ini tahun sudah jadi, kemudian karena ada masalah tertutup dari sana sekarang. Harapan Bapak gimana Pak tentang? Ya harapan saya kan harus segera dibenahi. Kalau memang ada kasus hukum, ya selesaikan. Saya harap hukum yang berlaku. Kalau memang ini tidak sepek ya, yang harus bertanggung jawab. Kemungkinan dari PPKOM juga, dari rekanan juga. Kenapa kok terjadi seperti ini? Jadi pemerintah transparan lah, harus didudukan bersama. Perusahaannya di mana? Selesaikan. Lebih disayangkan lagi, tidak rumatnya stadion dengan baik ditemukan bekas botol-botol minuman keras, bahkan adanya sampah yang mengganggu pemandangan. Dari hasil konfirmasi MTV Jateng ke Disporapar Kabupaten Pekalongan, salah satu staffnya yaitu Kasih PPLK Hadi mengatakan, hal tersebut adalah kewenangan dari Kepala Dinas Disporapar sendiri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPKOM. Namun sayang, yang bersangkutan yaitu Kepala Dinas tidak berada di tempat. Kemungkinan Pak, Kepala Dinas yang membeli, bisa membeli garaan, luka, berset. Baru di sini yang merawat. Bapak selaku apa di sini, Pak? Kalau Bapak selaku apa? Saya kasih PPLK. Kasih PPLK. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Rina Isneni, Alan Jalal Setiadi, MTV Jateng, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.